Yang ketiga, permasalahan sapi dingklang itu bisa disebabkan oleh gangguan syaraf di otot Bisa karena kurang gisi, kurang makan, keracunan juga bisa menyebabkan masalah di awat gerak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kita hari ini lagi di kandangnya mas Abi Oke, sapinya terkendala Yang mana bawah satu ini? Oke, kita cari cahaya dulu ya Mungkin di sini, jadi hari ini mas Abi mengeluhkan sapinya beliau yang dingklang Terkait dengan itu, kita akan membahas ya Tentang kemungkinan-kemungkinan sapi dingklang itu kenapa saja Mulai kapan Pak Bos? Mulai kemarin Mulai kemarin, tapi masih tidak ada gangguan nafsu makan ya Tidak ada Tetap makan lahap Yang dulu itu hidup, akhirnya? Hidup, Pak Alhamdulillah setelah beberapa hari mengkhawatirkan ya Siap, saya narit Nanti kita cari cahaya dulu Pak Bos Jadi, mulai kemarin Dingklang Nafsu makan masih oke Siap Alas kandang seperti ini, mau dipegangi Pak Bos, dipegangi depan Wih, tidak usah pakai lampu, tidak apa-apa Nanti, sekarang-nanti kita jelaskan suara saja ya Siap Ini memang meruput maghrib Waktunya dibagi-bagi, Laskarang Arit Antara pasien yang minta kunjungan pagi Dan Pasien yang di klinik, operasi, dan pasien yang di kandang Dokternya cuma satu Lokasi yang harus dikunjungi banyak Siap, Pak Bos Jadi, suhu sapinya Suhu badan sapinya jenengan ini normal Berarti Bukan Sumer sih, 39,1 ya Bukan faktor demam yang menyebabkan dingklang Tetapi bisa jadi Kepleset, kepelengkang, kecocok Siap, Laskarang Arit suhunya Nanti, biar di titit dulu Nanti, tidak jelaskan Jadi, Laskarang Arit di video kali ini Saya akan menjelaskan tentang Ada beberapa macam kondisi Di mana sapinya jenengan itu dingklang Baik itu terjadi di teracak Busuk atau infeksi kuku Laminitis, dan lain-lain Terjadi di persendian Oke, normal 39,4 sumber ya, Pak Bos Ya, 39,4 Jadi, Laskarang Arit sebelum saya menangani sapinya Mas Abi Saya sekaligus menjelaskan, Pak Bos Dingklang Itu Ada lima kondisi, Pak Bos Kondisi yang pertama Masalah di Teracak Ya Kan sekarang lagi rame Penyakit mulut dan kuku Nah, itu Kalau penyakit mulut dan kuku Mas Abi Teracaknya empat kena semua Dan sapi memilih ambruk Karena saking-sakitnya Ya Terus moncong Itu pasti dia busuk juga Ngiler-ngiler banyak Ya, itu kalau penyakit mulut dan kuku Itu yang pertama Laminitis atau infeksi pada teracak Yang sampai ke dalam Jadi derajatnya bermacam Oke Yang kedua ada istilahnya Joint Arteritis Laskarang Arit Infeksi atau radang yang terjadi di persendian Ini bisa karena kurang kalsium Bisa kebentur Bisa kepleset Pak Bos Ya Yang ketiga Laskarang Arit Permasalahan sapi dingklang Itu bisa disebabkan oleh Gangguan syaraf Di otot Bisa karena kurang gisi Kurang makan Ya Keracunan Juga bisa menyebabkan masalah Di awat gerak Yang keempat Laskarang Arit Dingklang Dengklang itu bisa disebabkan karena sapinya demam Pak Bos Jadi sapi demam Gejalanya dingklang Dia tertidur Sapinya kakinya tertindih Dan menyebabkan dingklang lebih parah lagi Seperti itulah sekarang Dan yang terakhir Yang kelima adalah Dingklang yang disebabkan oleh komplikasi Ya kukunya bosok Persendiannya kebentur Habis itu kepleset Atau dia demam Mau tidur Akhirnya numpu Ya persendiannya Ada abses Seperti itu Nah sekarang Jadi Kesimpulan Sapinya mas Abi ini Ada dua Kalau tidak laminitis diteracak Dia masalahnya ada di Joint arthritis Atau persendian Nah kalau misalkan nanti sekali suntik Selesai Berarti masalahnya ada di persendian Tapi kalau dia disuntik Sempat membaik Tapi sikilesi njinjit-njinjit Tugasnya njenengan Sebagai pemilik Rajin Nyemproti pakai Air dulu aja Air Selang Semproti Jadi jangan sampai ada Sesuatu yang melukai Teraca Itu yang bisa dilakukan Laskar Ngarit Tapi kalau belum sembuh juga Nyari formalin Dienjarkan 3-4% Setiap pagi sore Jendeng semprotnya Di bagian kuku Atau selangkangan kuku Laskar Ngarit Siap Jadi saya mohon izin Untuk menterapi dulu Jadi gini Laskar Ngarit Biasanya kalau demam itu Disebabkan oleh Ya sorry Dingkelang ini disebabkan oleh Demam Biasanya dia tidak mau Makan Terus nafasnya Ngos-ngosan Nah Terus dia tubuhnya Nger-nger Kayak gitu Jadi karena dia masih mau makan Kemungkinan masalahnya Ada di Teracak Ada luka Mumpung belum parah Mumpung belum ambruk Dan mumpung belum busuk Maka kita harus melakukan Pengobatan Siap Pak Bos Kita persiapkan obatnya Oke Siap Siap Laskar Ngarit Sudah kita beri penanganan Yang pertama adalah Anti radang Yang sangat kuat Jadi begitu ada muncul radang Entah itu di persendian Entah itu di teracak Itu langsung diatasi oleh Injeksi yang pertama Yang pahal sebelah kanan Pak Bos Nah ini Dokternya di sini Jadi sapi ini rasa kolah Eh pas lambik Si lete sapi ini pas lambik Oke Jadi yang injeksi pertama Pak Bos Itu anti radang Yang sangat kuat Dia mengatasi osteoartritis Persendian Radang persendian Termasuk bila ada luka di teracak Tidak menimbulkan dingklang Nah rasa sakit Injeksi yang kedua Ini yang kadang Rodok jarum Rodolino Paha sebelah kiri Satu kilan di bawahnya Anus Itu bisa ditinju Ya Kalau misalkan Dia ketok jarum Di uyak-uyak aja Siap Mas kameramen Mohon maaf Kalau gelap ya Hari ini kita Didampingi oleh kameramen amatir Ya Mas Wasil Jadi biasanya Mas Adi Atau dokter Fadli Ini kita Didampingi oleh mas Wasil Sudah Intinya diakmasannya Kemungkinan ada dua Ada joint arthritis Atau radang persendian Pak Bos Atau Dia ada masalah di Teracak Tugasnya pemilik adalah Sak Jane Ini langsung dibersihkan Atau dikasih kawul Biar empuk Oke Itu yang pertama Yang kedua Semprot Jadi harus sambil rajin ya Dibersihkan Disemprot pakai selang Saya dipastikan Kalau ada Kayak misalkan tanah Kayu rumput Yang melukai Diteraca itu Dia bisa segera hilang Jadi obatnya bekerja Yang dilukai itu Dia dibersihkan Agar segera pulih Terus nanti sekarang hari Selasa Rabu Kamis Dan dengan kasih laporan Misalkan sudah fit Berarti total sembuh Misalkan belum fit Hari Kamis atau Jumat Bisa diulang Siap Sekarang kanet Lemah telus Gusti alas yang bales Sampun maghrib Waktalipun sholat Matunun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gelap Tapi mencerahkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton